Kau spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Liverpool berhasil mempertahankan punca klasmen sementara Liga Primer Inggris lewat kemenangan TV 1-0 melawan Crystal Palace. Pertandingan ini makin mempertegas fakta bahwa Liverpoolnya Arna Slott makin berkasa. Strategi yang diterapkan pelatih asal Belanda itu benar-benar nyetel dengan permainan Mosolla dan kawan-kawan. Satu catatan, Liverpool asuhan Slott adalah tim yang anti-capek dan anti-ngeluh. Dan hal itu terlihat jelas dalam lagam melawan Palace. Tampaknya, jika strategi seperti ini terus diterapkan teras di pertandingan-pertandingan selanjutnya, bukan tidak mungkin mereka akan meraih trofi. Seperti apa strategi Slott Paul yang makin perkasa? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dunia sepak bola setiap harinya dari channel Starting Eleven Moment. Kepergian Hurgen Klopp dari kursi kepelatihan Liverpool adalah salah satu kepergian yang mengguncang dunia sepak bola. Pelatih asal Jerman itu memilih mengakhiri masa jepatannya selama lebih dari 8 tahun sebagai arsitek teres. Praktis, kepergian Klopp sempat digadang bakal membuat Liverpool mengalami periode adaptasi sekali lagi dengan arsitek barunya. Banyak pihak yang berpendapat bahwa Liverpool akan sedikit kesulitan menghadapi Premier League musim 2024-2025. Alasannya sederhana, Liverpool baru saja berganti pelatih. Banyak pihak menilai suksesor Klopp tidak akan langsung membawa The Reds ke puncak performa. Bahkan, tidak sedikit yang beranggapan Liverpool akan kembali ke setelan pabrik atau tepatnya kembali ke performa mereka sebelum kedatangan Klopp. Liverpool sendiri tidak sembarangan dalam menetapkan pelatih yang nantinya menggantikan sosok Klopp. Setelah pencarian yang cukup lama, pilihan mereka jatuh pada sosok pelatih Feyenoord, Arne Slott. Liverpool menilai Slott adalah orang yang cocok menggantikan Klopp karena keduanya memiliki strategi dan taktik yang serupa secara garis besar. Pindati Slott adalah pelatih yang menjanjikan ekspektasi rendah terhadap pasukan Merseyset Merah tetap saja beredar di luaran sana. Tidak ada yang mengira kalau Liverpool tidak akan kesulitan beradaptasi di bawah pelatih barunya ini. Sampai pada akhirnya, Slott membuktikan kapasitasnya sebagai seorang pelatih jempolan. Ketika ekspektasi semua orang, bahkan mungkin para fans Liverpool sendiri terbilang rendah untuk sosok Arne Slott, pelatih asal Belanda ini unjuk gigi. Kata adaptasi adalah sesuatu yang haram baginya, jika mengacu pada performa Liverpool sejauh ini. Slott hampir tidak memiliki kesulitan berarti di musim pertamanya sebagai pelatih The Reds. Pola permainan Arne Slott yang agaknya mirip dengan klub secara garis besar sejatinya sudah tercium semenjak tim asuh hanya tampil dominan di laga pramusim. Mosawah dan kawan-kawan sukses membekuk Real Betis, Sevilla, Manchester United, dan Arsenal di laga pramusim. Hasil-hasil ini agaknya memberi optimisme tinggi buat para fans The Reds. Ketika kompetisi musim 2024-2025, Slott pada akhirnya mampu menjunggalkan prediksi banyak orang terhadap Liverpool. Squad arahannya tidak perlu berlama-lama adaptasi dengan gaya mainnya. Liverpool langsung moncar dan menunjukkan dominasinya di ajang Premier League musim 2024-2025. Liverpool memulai musim dengan kemenangan, sekaligus klincidir tiga laga perdana-nya, termasuk laga yang berkesudahan dengan skor 0-3 kontra Manchester United. Walau sempat tumbang 0-1 di tangan Nottingham Forest, Liverpool berhasil bangkit lagi. Kekalaan tersebut membuat The Reds banyak belajar dan kini kembali tunjukkan performa impresif dengan filosofi sepak bola yang diusung Slott. Taktik agen pressing alias menekan dengan intens adalah ide utama dalam permainan sepak bola Arna Slott. Ide ini pula lah yang membuatnya langsung dicomot Liverpool dari Feyenoord. Filosofi sepak bola seperti inilah yang dicari Liverpool, mengingat Jurgen Klopp juga merupakan pelatih yang menerapkan filosofi pressing ketat untuk timnya. Memainkan sepak bola dengan pressing ketat ke lawan tentu menuntut fisik yang prima dari setiap pemainnya. Inilah yang ditekankan Slott kepada para pemainnya. Liverpool yang sekarang adalah tim yang anti-capek. Satu hal lagi yang perlu digarisbawahi, Liverpool Slott juga merupakan tim yang anti-ngeluh dan lebih banyak bertindak di atas lapangan. Laga melawan Peles adalah contoh yang menarik bagaimana strategi anti-capek Slott benar-benar bekerja dalam permainan Liverpool. Gendati harus bermain tengah hari di cuaca yang begitu terik, Liverpool tetap mampu mendominasi. Belum lagi ditambah fakta bahwa Liverpool hanya punya waktu dua hari untuk mempersiapkan diri di laga ini, pasca kemenangan mereka atas polonya di Liga Champions. Satu hal lagi yang menarik ketika banyak pelatih mengeluhkan jadwal padat, Slott tidak demikian. Ia mengakui kalau jadwal padat plus waktu kick-off yang selalu menempatkan Tourette di waktu tengah hari memang agak mengganggu. Namun, Slott menegaskan bahwa yang paling utama buat dirinya adalah bagaimana caranya menang. Orang-orang bicara soal kick-off jam 12.30 siang, saya lebih memilih bicara soal sulitnya laga tanda. Jika kami tidak bisa tampil bagus karena harus bermain jam 12.30 siang, maka saya adalah pelatih bodoh. Karena biasanya saja kami berlatih di jam-jam siang bolong. Ungkau pelatih asal Belanda tersebut. Pada akhirnya, Slott bukanlah pelatih yang bodoh karena Liverpool berhasil tampil bagus melawan Palace. Satu gol dari Diogo Jota sudah cukup membawa pulang pasukan Marseyset Merah dengan menyantongi 3 poin. Liverpool kini makin kokoh di puncak kelas main dengan raihan 18 poin dari tujuh pertandingan. Ketika banyak orang kini memuji Arnaz Slott dan Liverpool, ada satu pernyataan menarik yang dilontarkan mantan pelatih Feyenoord itu. Slott bilang bahwa ujian sesungguhnya belum dimulai buat Liverpool. Orang-orang bilang kalau tim-tim papan atas Liga lebih sulit dikalahkan, dan kami belum bertemu salah satu dari mereka. Kata Slott dalam wawancara jelang laga kontra bolonya. Komentar Slott memang benar adanya. Tim-tim yang dihadapi Liverpool sampai dengan game week ke-7 adalah tim-tim yang menghuni papan tengah tabel kelas main. Ujian sesungguhnya baru akan datang selepas jadah internasional Oktober. Sebagian lawan Liverpool adalah mereka-mereka yang nangkering di posisi lima besar. Ujian berat Liverpool akan dibuka lewat laga melawan Chelsea pada 20 Oktober, atau tepat setelah international break. Selanjutnya, Liverpool yang beralih ke Liga Champions akan mendapat tantangan dari Leipzig. Terakhir, perjumpaan dengan Arsenal dan Brighton akan jadi pertandingan yang menarik buat Arnaz Slott dan pasukannya. Ujian Liverpool akan makin terasa berat dengan absennya Alison Becker yang mengalami cedara hamstring di laga kontra peles. Slott merasa bahwa sang kipra akan absen setidaknya sampai bulan November. Namun, pelatih asal Belanda itu cukup optimis karena ia punya kedalaman skuad mumpuni termasuk di sektor penjaga kawan. Itulah dia ulasan mengenai Liverpool yang makin kokoh berkat strategi anti-capek dan anti-ngelus seorang Arnaz Slott. Football lovers, terutama para fans Liverpool, menurut kalian apakah kipra Liverpool bersama Arnaz Slott akan terus impresif sampai akhir musim mendatang? Komen di bawah ya!